Hai guys, dengan saya Ade, jadi ceritanya kemarin saya lagi ya ngebuka-buka branda Facebook dan nemu postingan di salah satu grup yang waktu itu aku beli PC Gaming Batam guys nah di grup itu ada postingan, jadi ada jualan Macbook guys, banyak banget dan salah satunya ada postingan Macbook Pro dengan harga yang cuma 7 jutaan wih, langsung guys, jual second ku bergejolak untuk ngebeli produk ini dan ya, akhirnya sudah sampai juga si Macbook Pro dengan harga yang cuma 7 jutaan aja disini saya cukup penasaran guys, kira-kira dapetnya kayak mana nih oke yuk, langsung aja kita coba buka dulu paketnya oke, jadi ini dia paketnya guys, cukup gede juga ya dan disini ada tulisan, tidak terima komplain tanpa video unboxing so, kita sekalian buka untuk video unboxingnya ya dan ini boxnya cukup gede guys, kita langsung buka aja oke, disini ada untuk adapter charger dan juga kabelnya ya udah kelihatan nih guys, Macbooknya dan kita langsung buka aja oke, ini dia, wuh, keren banget cuy ya untuk bodinya, bagian depan ini mulus, cuman kayak ada bekas-bekas sticker gitu guys ya ini mungkin dilap aja udah hilang wih, keren banget cuy, Macbook Pro terus untuk di bagian sini ya ini juga aman guys ya, nggak ada den atau apa gitu sisi sini juga aman, oh disini ada den di bagian pojok ya untungnya sih di bagian bawah guys jadi nggak begitu kelihatan ya disini ada USB-C Thunderbolt 2 sama ada audio jack untuk bagian bawahnya juga aman dan untuk di bagian sini semua aman guys nah ini dia untuk postingan Facebook yang aku maksud tadi ya guys ya ini di Dion Computer Batam waktu itu aku beli PC Gaming Batam guys dan sekarang ada Macbook dan harganya 7,8 juta aja bosku murah banget kan nah untuk speknya ini ya harganya 7,8 juta ribu free ongkir Jawa dan Sumatra oke ini gambarnya dan disini produknya kita coba cek dalamnya tapi kita pindah sudut kamera dulu ya biar lebih kelihatan oke ini kita pindah kameranya ke samping guys ya biar kelihatan lebih jelas dan disini kita langsung buka aja oke nyala ya dan disini untuk kondisi fisiknya bagian dalamnya masih oke banget ya nggak ada lecet untuk layar-layarnya juga oke guys nah cuman ini ada yang aneh nih ya kan aku pesennya tadi Macbook Pro tapi bukan yang touchbar ya kok ini touchbar ya serius nggak nih touchbar guys ya nah disini kalau untuk harganya sendiri ya kalau untuk touchbar yang kayak gini nih barunya tuh di 25 jutaan guys pas pertama rilis di tahun 2017 dan ini aku dapet second 2022 di harga 7 jutaan gokil ini untuk kata sandinya disini ada tulisannya passwordnya enter aja guys oke sekalian kita lihat untuk jeruanya gimana ya soalnya sih ya kalau touchbar nih speknya harusnya lebih kenceng ya guys oke lanjut kita lihat untuk speknya disini baterainya lemah cuy lowbat ya nah disini untuk OSnya dia pake Mac OS Montere ini udah paling baru guys dan ini dia tipenya ya Macbook Pro 13 inch tahun 2017 4 thunderbolt 3 ports dan disini prosesornya gokil cuy ya ini dapet core core i7 cuy 3,5 gigahertz dual core intel core i7 kayaknya ini salah kirim sih nanti aku coba konfirmasi ke sellernya ya apalagi ini RAM nya juga 16 giga ya waduh 7 juta dapet core i7 RAM 16 giga ini emang kayak gini speknya atau salah kirim unik juga ya untuk grafisnya dia interlayar displus grafis 650 1536 megabyte dan kalau untuk ruang penyimpanannya di 500 giga wah ini aku bilang gokil banget sih harga 7 juta bisa dapet spek kayak gini guys ya untuk displaynya ini ya 13,3 inch 2560 x 1600 pixel dan disini nih udah ada touch ID sama touch bar nya juga ya ini aku coba klik klik untuk touch bar nya sih aman guys ya ini ya untuk naikin lampu keyboard sama untuk volume ya ini volume ini untuk brightness layarnya brightness layarnya mantep juga nih sekalian kita cek untuk display nya ya aman atau enggak nih soalnya biasa kalau macbook tuh dia kayak ada bleeding atau dead pixel nah disini ini udah ada aplikasinya cuy ya untuk ngetes dead pixel nya jadi untuk warna merah ini aman terus warna hijau nya aman biru nya aman putih nya aman hitam nya aman kuning nya aman biru muda nya aman ungu nya aman ya jadi untuk display nya juga aman dan disini kalau untuk keyboard nya kita tes ya oke aman cuy untuk speakernya juga aman nanti kita tes juga untuk speakernya oke ini biasa aplikasi ini udah ada sih ya kalau beli micbook second jadi kita bisa tes langsung guys oke harusnya sih aman semua sih oke untuk keyboard nya aman ya guys ya terus disini untuk speaker ya kita tes buat speakernya guys untuk speakernya kita coba nonton youtube youtube aja ya kenceng juga loh ini oke kita koneksikan dulu ke wifi nah ini kita coba buka youtube guys untuk ngetes speakernya ya youtube oke dan disini untuk tripod nya dia aman ya tuh kayak 4 jari terus 2 jarinya kayak gini untuk ngejalan ini ini aman dan ya kalau macbook tuh enak banget cuy 3 jarinya juga aman semua ya kita coba puter lagu ncs aja nih oke puter nah ini aja nih coba kita mentokin ya suaranya udah mentok dan bagus banget suaranya oke untuk speakernya aman kita coba tes buat kameranya guys ya kamera di mana nih kalau untuk ngetes kamera disini ya oke halo untuk kameranya juga aman nih untuk resolusinya dia ya HD aja ya HD face time kamera 720p guys dan disini kalau untuk baterai nya sendiri kita coba lihat cycle count nya ya jadi disini untuk dayanya nah disini dia jumlah seriklus nya cuma 231 guys ya ini tergolong masih baru cuman disini entah kenapa kok kondisinya dia service dianjurkan ya ini kayaknya sih bisa diilangin dan jumlah siklus nya sih masih aman cuy ini juga gak drop drop banget sih ya ini baterai nya masih 4% doang guys ya oke jadi selama yang kita tes ini aman kita akan coba diagnostik untuk hardware nya tapi ini kita colokin charger nya dulu ya sambil nanti kita tes gimana untuk diagnostik untuk hardware nya guys ya ini aku matiin dulu ini sekalian aku tes untuk charging nya bisa atau enggak bisa ya cuy dia nyala aman kita coba tes untuk diagnostik hardware nya guys oke saya setuju nah disini untuk pengecekannya kurang lebih 5 menitan guys oke kita tunggu aja oke udah selesai guys dan disini tidak ada masalah yang ditemukan oke kita mulai ulang aja jadi disini untuk kondisinya kayak gini ya macbook pro touch bar dan dia ini speknya core i7 dengan ram 16 gigabyte dan ssd 500 giga saya dapat di harga 7 jutaan ini gimana nih guys pendapat kalian guys coba kalian kasih komen aja di bawah dan nanti aku coba kontak sellernya ya ataukah emang harganya segini atau salah kirim kalau emang salah kirim nanti kira-kira bakal gimana nih kelanjutannya kalian subscribe dulu aja adir review oke sekian dari cade thank you udah nonton video ini sampai habis dan kita ketemu lagi di video selanjutnya yuk